Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat maksimal Bertemu lagi di gue Kribo Di channel konveksi maksimal Ya hari ini gue akan mereview Yaken track top yang di bordir dan yang di sablo Kita mulai ngambil jaketnya Nah ini pertama gue ngambil jaket track top yang di bordir Dari klien Bonser 3 XT Bonser 3 Tangan lu buat anaknya Bonser 3 Dan yang kedua gue akan ngambil yang track top yang di sablo Nah ini track top yang di sablo dari klien tubun Tubun Tangan lu tubun Tubun basis P98 Bologado Dan gue akan mereview yang pertama yang di sablo dulu Nah ini yang di sablo Tubun Ya yang di sablo pertama lama Yang di sablon itu dia lebih detail Tapi kekurangannya dia tidak bisa digosok Dari sablon-sablonnya Dari desain-desain Sepatnya Atau tulis-tulisannya Dia lebih detail Sampai mukanya Sampai Pori-pori mukanya Kelatan Hahaha Pori-pori mukanya Dan yang kedua Yang di bordir Yang di bordir itu Dia lebih kuat Padat Dan awet Dia tahan lama tapi kekurangannya disini dia akan terus bagian-bagian yang kena jahitan gordin tapi dia mengurutnya gak terlalu parah sih dibanding dengan sablon dia lebih detailan yang disablon daripada yang dijahit dan menurut gue sih dua-duanya bagus tergantung selera aja ya kan ya mungkin review hari ini dari gue gitu aja apa perbedaan kelebihan dan kekurangan jangket track top yang disablon dan yang di boardin semua itu tergantung selera selera kalian yang ingin bikin jaket track top disini dan gitu ya jangan lupa like, share, dan subrek 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 yuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.